Halo Sobat Fresh Garden, semoga Anda sehat dimanapun Anda berada. Pusing dengan kutu kebul. Hama segala macam tanaman budidaya, baik cabai, tomat, terong, melon, dan sayur-sayuran. Hama ini disebut kutu kebul, karena hewan yang berwarna putih ini hidup bergerombol pada tanaman. Dan jika disentuh, maka kawanan kutu kebul langsung berterbangan seperti kabut. Kutu kebul dapat merusak tanaman, yaitu muncul bercak kuning pada tulang daun yang masih muda. Kemudian ura daun lama-kelamaan akan menjadi kekuningan dan cekung. Proses fotosintesis tanaman akan terganggu, dan menyebabkan terhambatnya tanaman untuk tumbuh. Yang paling berbahaya dari kutu kebul adalah hama ini merupakan vektor atau penyebar virus gemini atau virus kuning. Jika tanaman sudah terserang virus gemini atau virus kuning, maka selama hidup tanaman itu akan cacat dan tidak akan bisa pulih kembali. Dalam video kali ini, Fresh Garden akan menunjukkan cara menanggulangi hama kutu kebul dengan bahan yang sederhana dan sangat mudah pembuatannya. Silahkan simak terus video kami ya. Bahan utama yang digunakan adalah tembakau. Kenapa kita gunakan tembakau? Karena tembakau mengandung zat neurotoksin yang ampuh jika diaplikasikan pada hama atau serangga. Kandungan zat neurotoksin pada tembakau memiliki bau yang menyengat, sehingga bisa mengusir hama kutu kebul yang hingga pada tanaman. Langkah awalnya adalah, semalam sebelum pengaplikasian, rendam tembakau dengan air panas. Dosis yang digunakan adalah tembakau 1 sendok makan dan air panas 1 gelas. Rendam cukup semalam saja, lalu besok bisa diaplikasikan langsung ke tanaman. Tembakau yang bisa digunakan adalah tembakau segar atau bekas puntung rokok. Kita tutup gelas berisi air tembakau ini, lalu besok tinggal kita aplikasikan ke tanaman. Kita langsung ke proses pengaplikasiannya ya. Bahan yang disiapkan adalah air rendaman tembakau semalam. Lalu air sebanyak 2 liter. Alat lainnya yang diperlukan adalah saringan dan alat penyemprot. Jangan lupa sabun cuci piring yang akan membantu menembus dan menghancurkan zat lilin koloni kutu kebulnya. Langkah pertama, kita saring dulu air rendaman tembakau semalam. Yang akan digunakan adalah air rendamannya saja, dan juga agar tembakau tidak menghambat kerja alat penyemprotnya nanti. Lalu kita tuang air ekstraksinya ini ke gelas ukur yang berisi air yang kita siapkan tadi. Tambahkan sabun cuci piring sebanyak 1 sendok teh. Kita campur dan aduk sampai merata, agar larutannya tercampur sempurna. Air campuran tadi tinggal dituang ke alat penyemprot yang sudah disiapkan. Pestisidana bati ini sudah siap kita aplikasikan ke tanaman. Semprot koloni kutu kebul yang menggerombol itu. Mereka suka bersembunyi di balik daun-daun dan tempat yang tidak terjangkau. Waktu terbaik untuk penyemprotan adalah sore hari. Karena di waktu sore hari, air pesticida ini tidak mudah menguap terkena panas matahari. Dan kekuatan kutu kebul di sore hari sangat lemah. Seperti manusia juga, kalau sore hari tinggal capeknya saja. Jika serangan kutu kebul di tanaman sangat banyak, dan pada setiap daun terdapat koloni kutu kebul, lakukan proses penyemprotan ini hingga 5 hari berturut-turut. Karena kutu kebul itu sangat mudah berkembang biak, dan sangat mudah menyerang tanaman lainnya juga. Pestisidana bati ini sangat ampuh, tidak berbahaya bagi lingkungan, dan residu unsur kimianya tidak membahayakan manusia. Jadi, buah hasil panenannya nanti dapat dikonsumsi tanpa rasa takut akan residu kimianya yang berbahaya, dan biasanya mengendap lama di tubuh manusia nanti. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih telah menonton video kami.